Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang asal-usul ikan koi yaitu sebagai berikut. Mungkin di antara kalian ada yang pernah memiliki pikiran bahwa ikan koi berasal dari Jepang. Karena memang harus diakui banyak nama ikan koi berasal dari kosa kata Jepang. Namun hal yang terjadi sebenarnya adalah ikan koi merupakan ikan khas daratan Cina. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya buku bernama Yogyokyo. Yang ditulis pada masa dinasti Chin yaitu sekitar tahun 265-316. Namun pada saat itu ikan koi diternakkan hanya sebagai ikan konsumsi. Sedangkan warna ikan koi tidak semenarik seperti sekarang. Warna ikan koi hanya berupa merah, putih, hitam, biru, sampai kuning saja. Ikan koi diperkirakan sampai ke Jepang karena adanya perdagangan atau adanya invasi. Di Jepang ikan koi dibahas pada buku yang bernama Hitachi Fudoki atau Nishon Shoki. Namun sayangnya sampai saat ini tidak semua isi dari buku tersebut berhasil diterjemahkan. Sebelum diberi nama Nishiki Gui, orang Jepang zaman dahulu menyebut ikan koi dengan nama Hana Gui, Mayo Gui, Echigo no Kawari Gui, Madari Gui, dan Iro Gui. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan seharap bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.